TANAH BANGKALAE Istilah ini sering disebut-sebut saat malam di kota Watampone, terutama jika di akhir pekan atau malam minggu pada tahun 90-an. Di setiap akhir pekan itu, nampak kelap-kelip lampu pesta malam dan riuhnya deretan jajan kuliner. Namun perlu diketahui, istilah TANAH BANGKALAE ternyata menyimpan sepenggal kisah perjanjian sakral di masa lampau. Mari kita mundurkan waktu sedikit agar mengetahui mengapa ada perjanjian sakral itu. Iya, nama Arung Palaka memang tidak lepas dari pengaruh revolusi Bugis, utamanya di Kerajaan Bone. Peperangan antar kerajaan besar kala itu melibatkan Bone, Goa, dan Luwu selalu menjadi cerita panjang hingga saat ini. Setelah perjanjian Bongaya tanggal 18 November 1667, Arung Palaka melakukan program telu capa, capa lila, capa kawali, dan capa lama raupe. Yang filosofinya berarti berjuang dengan tiga ujung prinsip pegangan. Satu, ujung lidah, yang berarti berjuang menggunakan diplomasi. Dua, ujung kawali, yang digambarkan sebagai berjuang dalam perang. Serta tiga, ujung kemaluan, yang berorientasi pada pernikahan politik. Nah, langkah ketiga inilah yang menjadi ending dari beberapa langkah Arung Palaka untuk menyatukan semua kerajaan Bugis. Strategi perkawinan politik digunakan untuk membangun sinergi dan integrasi antar kerajaan di Sulawesi Selatan, yang saat itu disebut Selebes. Kita kembali menuju 30 tahun ke depan. Di masa pemerintahan Lapa Tauk Matanatika, Raja Bone ke-16 tahun 1696 Masehi. Dilaksanakanlah pertemuan tiga kerajaan besar, Bone, Goa, dan Lou, yang sudah menjadi sebuah keluarga Bugis Raksasa. Dilihat dari garis keturunannya dalam melontaran. Arung Palaka menikahkan keponakan dari adik kandungnya, We Tenriwale, Map, Polo, Bombange, Mat, Dan, Rem Palaka. Lapa Tauk Matanatika dinikahkan bersama, We Umu Datuk Larompong, anak dari Lasetia Raja, Pajungge Rilu, Matindroi Ritom Potika, yang kemudian melahirkan We Bataritoja, Daeng Talaga. Pada tahun 1687 Masehi, Lapa Tauk Matanatika dinikahkan lagi oleh pamannya Arung Palaka di Makassar, yaitu We Mariyama Kareng Patukkangang, anak Kareng Rigoa yang bernama Imapadulung Daeng Mat Timung, Tumenanga Rilakiung, yang juga merupakan cucu dari Sultan Hasan Oden. Inilah bahagian kecil perkawinan silang antar kerajaan di Selebes. Telung Poce, itu adalah Goa, Bone, dan Luwuk. Itu merupakan satu tali persaudaraan yang disimbolkan setiap pelantikan raja di Tanah Bangkalae, di Kerajaan Bone. Atas asas kekeluargaan tersebut, maka pertemuan di Lalebata dicetuskan. Untuk tidak ada lagi peperangan antar kerajaan Bugis, satu sama lainnya. Secara sakral, dilaksanakanlah seremonial mempertemukan tiga karakter tanah. Tanah tersebut diantaranya, Tanah Tompotika, dibawa oleh Kerajaan Luwuk yang karakternya berwarna putih. Tanah Tamalate, yang dibawa oleh Kerajaan Goa berwarna merah ke hitam-hitaman. Serta Tanah Palaka, dari Kerajaan Bone, terlihat berwarna kuning. Ketiga tanah tersebut, lalu dicampur layaknya adonan, dan dituang pada sebuah wadah. Kian diistilahkan Tanah Ritapa. Setelah ketiga karakter tanah tersebut dicampur, dan terbentuklah warna baru yang tercipta dari tiga warna tanah berbeda, yaitu warna jingga. Jika diilustrasikan, warnanya bakbuah mengkal. Tersebutlah kata mengkal dalam bahasa Bugis berarti bangkala, yang pada akhirnya disebut Tanah Bangkalae. Di sanalah dipayungi payung emas. Di sanalah diselempangi dengan selempang emas. Di sanalah raja itu diselipkan pusaka lemak kawa, latiari duni. Kemudian di sanalah raja itu memegang lasalaga. Dan di sanalah raja itu menginjakkan kakinya di atas Tanah Bangkalae. Dan di sanalah para bisu, para mujangka, mengadakan ritual, membang, meminta doa kepada dewata untuk keselamatan pelantikan. Di jaman raja terakhir itu, Andemah Panyuki, Raja Boneh kemarin, bisu melakukan suatu sereh dengan memantori langi yang diikuti oleh bisu Petapuloe, serta sekaligus dilanjutkan dengan pacara pembersihan atau matom pangarajaan di saat itu. Dan pemberian gelar bagi Raja Boneh digelar sebagai Mangka Oribone, serta beberapa doa-doa yang dilakukan oleh para bisu lewat memantori langi, serta beberapa bisu yang mengelilingi di saat raja dibawa tegung Pulau. Situs tersebut berdiri megah tepat di jantung kota Watampone saat ini. Jadi itu tempat pelantikan Raja-Raja Boneh sesudah Raja Lepatau dengan tanah tiga Raja ke-16 di Mangka Oribone. Nah itu. Kalau dulu itu, tanah pangkala itu agak kebelakang sedikit. Setelah terdesak dari beberapa toko orang Cina yang ada di sana, namanya dileke. Dileke itu artinya diambil tanah itu kembali, kemudian dileke dipindahkan ke depan dan di sana dibuat satu. apa namanya, situs supaya kelihatannya bahwa tanah bangkala E ini dipindahkan ke depan. Jadi saya kira memang namanya dileke itu tidak ada masalah. Karena yang dileke itu adalah tanah yang diambil dari situ, kemudian dipindahkan ke depan dan dijadikan satu simbol bahwa inilah tanah bangkala E yang pernah menjadi pusat pusat dari tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Ya, diresmikan oleh pemerintah pada waktu itu, pada waktu itu Gubernur Sulawesi Selatan Pak Min Syam tepatnya tanggal 27 November tahun 2004. Demikian kisah penuh filosofis dari monumen tanah bangkala E yang sering kita lewati di kota Watampone sebagai bukti simbol perdamaian nenek moyang Bugis di masa lampau. Semoga menginspirasi generasi muda sekarang dan akan datang. Salam Budaya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!